Nah ketika anak meninggal dunia, setiap orang bersedih wajar. Nabi pun ketika anaknya Ibrahim, anaknya Ibrahim meninggal, beliau pun bersedih. Bersedih itu boleh. Yang dilarang itu adalah meratap, berteriak histeris, berguling-guling. Lalu berkata, kenapa enggak aku duluan? Emang udah siap? Kita anggap boleh. Karena semua itu terjadi atas takdir Allah SWT. Maka dibalik setiap apapun musibah yang menimpa seorang mu'min, maka Allah pun berikan di dalam musibah itu pahala. Ketika dia bersabar menerima apa yang Allah sudah takdirkan untuknya. Salah satunya adalah ketika anak meninggal dunia. Makanya dalam riwayat Imam At-Tirmidhi, Nabi SAW bersabda, Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah SWT berfirman kepada para malaikatnya, Kalian telah mencabut anak hambaku, Mereka menjawab, Iya atau benar? Fayaqulun Allah SWT berfirman lagi, Kalian telah mencabut buah hatinya, Fayaqulun na'am. Malaikat menjawab, benar atau iya? Fayaqulun Allah SWT bertanya lagi, Mada qala abdi? Lalu apa yang diucapkan oleh hambaq? Fayaqulun, malaikat menjawab, Hamidaka wastarja'ah. Hamidaka, dia memujimu. Wastarja'ah, dia mengucapkan istirjah. Apa itu istirjah? Innalillahi wa innalillahi. Jadi kalau dia memujimu, berarti dia baca apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innalillahi wa innalillahi. Nah, karena dia mengucapkan, Alhamdulillah ketika anaknya meninggal dunia, Fayaqulun Allah. Lalu Allah pun berfirman, Ubnul liabdi baytan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di syarga. Dan namakan rumah itu dengan Baitul Hamdi